Udah tau saya mau nobatin kalian semua ini brengsek ini Gak mau saya beritobatin Kemarin masih mau bohongan saya mah Bohongan Untuk ngelabuin kamu karena kamu goblok bisa ditipu aja Soal ilmu bisa saya kalah sama kamu Tapi soal kelicikan dan kejahatan Semuanya ada di otak saya Kalau kamu punya ilmu ayo keluarin serang saya Udah gak bisa apa-apa kamu Masih bilang pintar-pintar Saya kan tadi bilang kalau bilang ilmu Emang kamu sakti Tapi soal kelicikan sama kepintaran Semuanya ada di otak saya Karena kamu iblis Karena kamu setan itu Kamu yang setan Anah maning saya setan Kamu yang setan Gak malu itu sorban Itu kamu udah kecil juga Pantes kayak setan kamu tuh Kamu kalau saya gak kasihan sama kamu Kamu udah saya kepret Saya hajar kamu Emang bisa Anah maning emang bisa Kemarin kamu udah kalah Tadi juga Ngapain Emang saya boleh kalah Tapi istri-istri saya Udah pada jago semua Udah pada sakti Tadi saya kabur bukan kalah Tas saya mana tas saya Nanyain tas segala Udah saya buang ke sana Itu kan semuanya Pokoknya ada disitu semua kan Justru tas saya itu Sengaja saya tinggal Biar saya tahu Ini tempat setan kalian Ternyata disini Akan habis semua tempat ini Sengaja tadi tas saya tuh Saya tinggal Disitu ada Raja-raja dari kiai saya Dari guru-guru saya Buktinya saya kan tahu Hebat kan Ini tempat Saya tahu ini tempat rahasia Orang jarang tahu masuk sini Pinter saya sama kamu Kirdun Ayo Mau ngomong apa lagi Buktinya saya pinter Bisa ada disini Karena tas tadi itu Saya tinggalin itu Saya pura-pura mundur itu Ayo kamu Mau ngomong apa kamu Itu lagi istri Diajarin Santet-santet-santet Anamaning Dasar Soal ngajarin itu Terserah saya Keluarga saya Keluarga saya Mau saya ajarin apa Terserah Hak saya Udah dikasih sama orang tuanya Dititip sama saya Mau di hitam Mau di merah Di hitam Di putih Terserah saya Kepala keluarga Kamu ngapain Ikut campur Tahu Ikut campur aja Kamu Sebagai kepala keluarga Kamu Kirdun Tanggung jawab Kamu dunia Istri kamu ini Di bawah-bawah Santet Jangan Bawah-bawah Saya tanggung jawab Saya ini bertanggung jawab Ngapain saya Nyuruh ini Nyuruh itu Sama keluarga saya Kalau saya gak bertanggung jawab Kuangpusakum Waahlikum Naro Jaga anak istri Kamu dari api neraka Kirdun Itu dibebankan kepada Kamu sebagai bapaknya Ustaz Makanya sekarang Sama saya dijaga Dari kamu Mercon Goblog Salahnya saya dimana Kirdun Ini kamu Mau Ganggu keluarga saya Terus Jelakin suami kami Ayo Ini lagi siapa ini Ratu Iblis Iya Kampung Setan semua Kamu yang setan Yang setan Yang macam-macam Ngapain Udah sana pulang Terus Tadi Anak saya kemana Jangan-jangan Sama kamu Dicabulin itu Anak saya Anak saya Resec juga Anak yang mana Yang tadi Yang nantrin ke belakang Ayo Jangan-jangan sama kamu Dibawa itu Berarti kamu Yang cabul Anak-jangan sama kamu Anak Pak Ustaz Saya gak tahu Merduriin tadi Yang nantrin ke belakang rumah Yang waktu saya ritual Sama istri Sama kedua istri saya Yang tadi sama anak saya Akan kamu Demi Allah Saya gak tahu Anak Bapak itu Yang sindilah itu Buktinya gak ada Buktinya gak ada Kemana Pasti dibawa sama kamu Kameramen Rensek juga kamu Iya itu ya Anak gadisnya tadi Kemana itu Kemana kira-kira kameramen Anak gadisnya Kira-kira dimana itu Kameramen Penonton Eh iya iya Dimana ya tadi Lepin Lepin Kamu yang cabul Pak sumpah Walahi demi Allah Saya gak tahu Anak Bapak dimana Jangan nuduh saya cabul Bawa anak Bapak Saya nuduh siapa lagi Yang ada cuma kamu Di situ Iya dari kemarin Kamu raya terus Anak kami Dicek Dicek dirumahnya Tadi ada gak dirumah Gak ada Gak ada Gak ada Ngapain dicek Yang ada cuma kamu Sendiri Sama kameramen kamu Berarti kamu sekongkol Sama kameramen kamu Saya gak tahu Anak Kecil-kecil Jangan bohong Sumpah saya gak tahu Anak Bapak dimana Sudah jangan Bawa sumpah Pitnah kalian Bawa-bawa Sumpah Apaan sumpah itu Gak tahu saya Sumpah itu dilalap Sekarang Sumpahnya kamu Tuh yang dilalap Kamu juga sama Gak ada sumpah-sumpahan Ibu Jangan ikut suami Yang tuang santet Ini suami ikut campur Mau ikut santet Mau apa itu Urusan kami Kamu jangan ikut campur Keluarga saya Emang Itu keluarga kamu Urusan kamu Ada kaitannya Di situ ada hak saya Kamu mengajarkan Aliran sesat Jangan kalau mau sesat Sesat jadi dukun Dukun santet Gak usah bawa-bawa Gelar kiai Gak usah pakai-pakai Sorban kamu Tiarin saya sesat Tapi kamu cabul Udah bawa anak saya Kabur Dengerin saya Kirdun Iya Apa Kamu kalau mau jadi dukun Santet Dukun santet Mudah jadi dukun Dukun cabul Dukun cabul Gak usah bawa-bawa Spiritual Gak usah bawa-bawa Apa yang kiai Sorban Peci itu Baju Koko Udah gak bisa Ajar Ajar Udah gak bisa Apa-apa kamu Gak lama lagi juga Istri kamu itu Bakali ambil sama Embah Kamu udah Tobat aja sama saya Gak mau Saya juga bilang Kemarin gak mau Gak mau Gini aja Itu ganti Sorban Buka peci Buka semua Buka Pakai baju hitam aja Kamu jadi dukun Udah Gak usah bawa-bawa Jikil Nyamannya Nyamannya kayak gini Hidup dibalik Topeng kamu itu Ya mantep itu mah Dasar licik Gak bisa ditipu Umat Kamu harus Gak usah ini Pepatah gitu ya Lihat aja buah duren Lihat aja buah kedong Luarnya mulus Dalamnya Banyak itunya Itu kamu Ya iyalah Ini kayak topeng Kedok Tau gak loh Itu ngaku bu Ini udah ngaku Dia ini kayak kedong Kalau gak pake gini Langsung kita langsung Ke intinya Saya dukun santai Dukun cabul Pasien gak bakalan Ada yang mau Nah Gimana Ini suami kita Ini cuma sama Kamu aja Saya Mening kayak saya Kupluk lepis Tapi ajarannya Dalamnya bagus Dalamnya bagus Bagus gimana Kamu kilun Bagusnya dari mana Saya tanya Insyaallah Bagus Berkah dunia herat Sekarang kamu Saya tanya Kamu itu bukan Cuma kayak Kedongdong Bagus luarnya Aja Dalamnya busuk Kamu itu Kayak Jumur hauk Kamu itu Kamu juga Cuma bagus Omongnya doang Bagus luarnya doang Bagus luarnya doang Tukang apa ibu Nyabulin anak orang Nih Si Kirim nih Tukang nyabulin pasien Sadar nih Kemana lagi anaknya itu Oh gitu Oh ngejagain suami Kamu si bodoh kemarin Bodoh Biar pun gitu Juga suami kami Kalau punya otak Dipakai dong Oh gitu Iya Biar kita yang maju Sudah tau kan Mok kemawit Semacam Segalanya Mas saya pasti Digunakan Untuk menghadapi kamu Biarpun saya Enggak ada ilmunya Ya sebagai istri Harus ngebelak suami Anamani Ngebelak suami setan Ngebelak suami pejad Kemana kakakak kalian itu Semua Ada Gak usah bahas Ngapain Gak nyanyi Gak ada Pitnah Saya nyumputin anak Saya Gak Jadi buktinya kamu Iya buktinya gak ada sekarang Anak kami Sudah kita cari bersama Gak mau Siapa dalangnya Yang ngambil anak Kamu ke Kamu pastilah Orangnya cuma ada kamu Disitu Bisa aja bu Sama ini bu Bapaknya nih bu Gak orang kamu Yang suka ngerayu Anak kami Ngapain saya ngilangin Ngambil anak saya sendiri Bisa aja Mau dijadikan setan Orang udah ini Jadikan iblis Jangan macam-macam Jangan provokasi Istri-istri saya nih berdua Saya telanjangin kamu disini Banyak omong amat Kamu yang akan telanjangin sama kami Kamu juga ngebelain istri yang salah itu Udah jelas Diam dulu Udah jelas-jelas dia pakai sorban Biar banyak tamu Biar banyak pasien Mirip kayak si Samsudin berewok Segolongan kali Sealiran sama Samsudin berewok ini Jual keris juga gak kamu Jual semua Jual Jual keris Berapa juta Kalau keris Berapa Sekitar 50,5 Juta Juta lah Ngapain Rebu Kayu Gaharu Kayu Gaharu jual 3,5 juta Pas Sealiran kamu sama Samsudin berewok Tahu saya juga Sorban dijual berapa Sorban Kalau sorban saya dijual Pasien gak ada yang datang Yang lain Sorban Jual sorban juga kan Ajimat segala macem Berapa dijualnya Kalau sorban sama saya dijual 15 jutaan Pas Sama kayak Samsudin berewok kamu Sepergeruan kamu itu Berkedok di air kamu Berarti udah sepergeruan Dengan si Samsudin berewok Saya cari sampai Atas semua Saya ratain Ayo Kalau mau dijajatin Maju Mau semua langsung Mau satu per satu Ayo ilmu apa kalian Mau sambil duduk Sambil berdiri Sambil terbang Sambil di atas air Saya jabanin Ayo Ini yang dua istri Ini siapa ini Ratu Iblis Berkedok ustazah juga Iya lah Biar narik pasien Gimana sih Kalau kalian ustad Nih Saya akan pulang Kalau kalian bisa menjawab Kalau emang kalian benar-benar ustad Ya Apa Jawab pertanyaan saya Siap Kalau benar-benar kalian Tapi kalau menjawab Kamu pulang gak Saya pulang Ya oke Di Quran Ada ayat Kuangfusakum waahlikum naro Ku'nya kalimah apa Ayo Kuangfusakum waahlikum naro Ku'nya kalimah apa Ngajinya cuma alif-alifan aja Mau dipanggil ustaz Anah maning Alif apa itu alif Alif-alifan Huruf hijai ya Waduh ini emang benar-benar sesat ini Bismillah Dia memanggil ritual ini Fasifah Fasifah Mimpi Fasifah Wasetah Hadirlah Hadirlah Wasetah Wuhs utk Allah 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 Ya Latifi Ya Latifi Ya Latifi Ya Latifi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya bersumpah malam ini kalian semua akan saya ringkus Dikasih hati minta jantung kalian Mudah-mudahan Allah memperkahi Panggil iblis-iblis yang duduk yang korengan yang duduk sini Panggil semua setan yang buntung yang congean Yang tukang ngompol Semua setan tanggir sini saya karumin Semua setan tanggir sini Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah percuma kamu kirdun gaya-gayaan enggak ada isi ilmunya kamu cuman malu aja sama istri kamu yang kuat ini yang tiga ini sedang sosok acting kamu kirdun mau aja diaduh domba sama si Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Allahumma salli ala Muhammad berberapa hasil Dasar iblis Bismillahirrahmanirrahim Allah因為 Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah 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 Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih. 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 Sekeru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sekali lagi ashabfirullahaladzim 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 ala ilaha illallah wa ashabfirullahaladzim wa ashabfirullahaladzim muhammadar muhammadar rasulullah alhamdulillah alhamdulillah siapa ini ini prajuritnya kamu tunggu sini dulu saya ngejar istri-istri kamu dulu kameramen cepat cepat pergi saya bakar kamu ini nih assalamualaikum siapa kamu bisa bicara lebih keras lagi kamu anhar siapa kamu di kampung santet ini ini urusan saya kenapa kamu bawa dia itu siapa kamu sebenarnya ini saya masuk kampung santet karena saya ada kepentingan kamu siapa siapa kamu di kampung santet ini saya usat anhar anhar apa urusan yang kamu bisa ke sini ngapain kamu ikut campur urusan kami kameramen maju dikit saya bukan ikut campur kenapa kamu kenapa kamu bawa ini perempuan-perempuan ini karena ini saudara-saudara saya saudara kamu kamu siapanya usat kirdun saya kakaknya kakaknya ikut saya ke tempat saya kepada pokokan saya bertobat kita bersihkan kampung ini kalau kamu benar-benar sakti cari kami lagi kalau apa kalau kamu benar-benar sakti kalau bisa masuk kampung saya kamu lagi macam-macam ngapain kamu sadarin adik saya usat kirdun adik kamu benar keluar kan kakaknya ambil kirdun kalau emang bisa kirdun udah di bawah naungan saya sekarang justru saya membersihkan bukan merusap kampung kalian ibu-ibu pulang itu urusan kami ngapain justru saya kasihan kampung ini kampung sesat harus menjadi baldah tun toyye batun gopur menjadi kampung yang bagus yang diri doi Allah itu urusan kami mau gimana pun mau kamu sekarang apa kalau kamu benar-benar berani masuk kalau bisa masuk besok malam oke di rumah kamu saya tunggu di rumah kamu jangan kabur ya oke besok malam saya tunggu kamu sekarang mau kemana kamu mau pulang ke sana ya pulang lah awas kamu saya habisin besok kamu panggil semua mbak-mbak iblis kamu saya panggil simba nanti kakakak kamu itu semuanya kamu bisa nyerang saya merintah prajurit-prajurit dari belakang kamu kamu ngapain habisin orang-orang saya orang-orang kamu mereka tuh sudah ditobat udah kemana kita mundur garin kita ambil kirdun dulu di sini kita ambil kirdun kita ambil kirdun mana tadi kirdun 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 sebenarnya yang ambil anak kamu siapa yang ambil anak saya kamu gak tahu demi Allah bukan saya sekarang kamu bertobat berjuang sama saya selamatkan anak kamu istri kamu itu disana ada Ustaz Anhar siapa Ustaz Anhar Ustaz Anhar kakak saya kakak kamu kakak kandung saudara seibu sebapak saya kamu pulihin kamu udah sekarang ikhlas ridho ditobatkan ikhlas ikhlas bertobat bertobat saya taubatan nasuha siap habisin kakak-kakak kamu siap perjuangin istri kamu siap perjuangin anak kamu siap sekarang kita pulang kamu gak mau pulang kenapa? kenapa gak mau pulang? di rumah saya udah banyak ratusan dukun santet yang nunggu di depan rumah jadi saya gak berani pulang di rumah kamu di depan rumah kamu yang tadi datang itu udah dijaga ratusan dukun ratusan dukun santet semua itu tenang ada saya saya habisin semuanya gak mau pulang pokoknya saya gak mau pulang gak mau pulang darin saya tetap mau tobat tapi saya emang gak mau pulang mau jadi apa kek gak apa-apa jadi gembel jadi apa gak apa-apa kamu mau tobat tapi kamu gak mau pulang kenapa? takut takut sama siapa? sama dukun santet-santet itu sedangkan saya kan tadinya udah mau siap pertemuan sama dukun-dukun santet itu jadi saya keburu disini ya makin mercohan di depan jadi saya gak berani pulang saya mah entah takut saya mau dihajar lagi itu kan pada epokan kamu sayang? iya kamu sekarang istri kamu gak ada loh? gak ada emang tadi lari terus kamu mau minta bantuan ke siapa? gak ada yang minta bantuan kalau Aki siap ngebantu ya saya sangat berterima kasih ujung-ujungnya kan mau bantuan kamu ini? kalau gak mau bantu ya biarin saja saya sendiri agar jadi gelandangan jadi gembel jadi apa terus kamu pergi meninggalkan kampung ini? enggak tetap mau saya intai dimana tapi itu intar kamu gak bisa lagi belajar ilmu hitam ngelawan mereka merebutkan rumah kamu merebutkan anak istri kamu kamu harus belajar ilmu putih artinya ilmu putih itu bimakna majaji ilmu yang suci putih seperti warna putih suci terus saya harus pergi kemana ini? kamu saya saranin diarah di Cirebon makam Sunan Gunung Jati baca istighfar-istighfar sebanyak-banyaknya setelah habis sholat lima waktu siap ya pasti saya pari di sana ke Cirebon karena saya gak bisa langsung ngisi instan ke kamu habis jarah di Sunan Gunung Jati Cirebon setiap sholat lima waktu itu kan membutuhkan waktu yang lama kalau kamu emang benar-benar mau tobat capek dengan kehidupan santet ini mending kamu ikut saya saya akan ritualkan terima kasih terima kasih terima kasih telah memenampung saya terima kasih terima kasih maafkan saya yang dulu telah meremehkan Aki menghina Aki mencacimaki Aki yang kurang ya sudah jangan bersedih namanya perjalanan orang beda-beda mungkin kamu jadi cantet dulu jadi cabul dulu sehingga kamu diberikan kebaikan dibalik musibah ada nikmat dibalik nikmat ada musibah kamu dikasih kenikmatan umur berapa umur 35 umur 35 muda sehat badan kuat dikasih nikmat oleh Allah umur muda gagah perkasa nikmat dibalik nikmat kenikmatan kamu dipercaya banyak jamaah nik nikmat banyak pasien nik dikasih kenikmatan sama Allah tapi dibalik kenikmatan ada musibah bukannya sholat benar-benar bukannya sholawatan benar-benar malah nyantet akhirnya dapat musibah sekarang nih istri gak ada anak gak ada rumah dikuasai para dukun sebaliknya dibalik musibah insya Allah ada nikmat tadinya preman kayak kakek-kakek tau kakek-kakek kakek-kakek umur 70 tahun nikmat umur panjang bawa R.E. King nge-nge-nge-nge motor-motoran bukannya tadarus motor-motoran nabrak tiangris listrik dapet musib harusnya dikasih kenikmatan umur panjang ya ngaji lah di masjid ini malah naik motor king geber-geber nabrak tiang listrik mati mending mati masuk rumah sak sakit udah di rumah sakit dirawat denger suara ajar Allahu akbar Allahu akbar gimana kata kakek-kakek nangis kenapa kakek mau ke masjid colat tuh udah gempor baru inget jangan sampe kayak kakek-kakek itu udah udah masa panjang lebar kamu akan saya tanam kita gak pulang saya gak pulang kita harus tanam-tanam tas saya kan sengaja saya tinggalin tadi itu sengaja buat mendeteksi jin-jin iblis-iblis kamu kan tau kampung santit ini cari ada air yang mengalir ada gak sungai yang mengalir atau seperti kolam tapi di luar rumah jangan deket-deket wanita hamil ritualnya ini wiridahnya ini riadahnya ini kita cari bareng-bareng ya selamat cintu anak istri kamu demikian bukan saya kamu harus suju nama saya percaya saya sekarang maki percaya percaya sekarang maki percaya gak bakal perasujuan saya ini kan kemudian saya ajar tadi pakai ajian-ajian saya itu yaudah sekarang ikut kita biarin yang lain ini kan udah meninggal juga semua ini kameramen coba kita ambil rokok atau makanan kita sambil ngobrol sini sini Pakirdun sini Pakirdun sini ini kampung benar-benar bahaya Pakirdun kakak kamu ada berapa kakak saya ada lima sini ada lima iya kita gali kita gali duduk 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 kameramen dari depan situ masih lihat kameramen saya kira kamu udah mental mati masih hidup syukur alhamdulillah itu tadi istri kamu ada berapa ada dua yang satunya siapa itu ratu iblis kenapa pakai kerudung biar nyamar nyamar kalian berkedok Ustadz semua ini berarti ya saya bawa stok rokok nih saya gak pulang ke rumah gini istri kamu tuh dibawa adek kamu loh dibawa kakak saya iya dibawa kakak kamu entah anhar entah siapa itu saya juga gak tahu siapa lagi kakak kamu yang lain kakak saya anhar anhar cobra pelor adul bidin bidin kita cuma berdua kirdun siap gak ngabisin mereka siap kuat gak mereka dibilang kuat ya kuat dibilang gak tapi takutnya mereka bersatu kira-kira kalau kamu nyamar ke mereka ketahuan gak pasti ketahuan enggak sih orang disaksiin loh sama kakak-kakak kamu itu semua pasti ketahuan kalau disaksiin pasti tahu ya berarti kita harus udah terang-terangan aja kita gak gak pakai sisi menyamaran-nyamaran lagi mau udah kepala tanggung ini coba bisa sahadat gak boleh dar muhammadar boleh muhammadur bebas itu cuma di Johar Tauhid kalau untuk mengajak orang masuk Islam itu muhammad dar dur juga boleh ngaji manteknya sekarang istighfar astagfirullahaladzim salawat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yakin habibillah salat tilok ngaji tilok pagawaan malingko toksiyatabahula kalau sekarang saya kan mau sholat mengajim ibadah rajim emang kalau dulu emang benar saya gak sholat gak apa benar akuin lah bersalah minta maaf ke siapa kamu minta maaf kedua minta maaf ke orang tua terus ke gusti Allah ketamu-tamu kamu juga jadi kalau yang ada dirugiin pasien tuh nanti urusannya sama saya kamu 24 jam karena ilmu kamu juga udah habis jadi sengaja kamu saya ulur-ulur ternyata kakak kamu yang muncul pertama anhar ini yang pertama muncul siapa anhar ini semua strategi saya cuman ini bingung nih saya kalau sama kamu nanti ribet kamu kan ilmunya gak ada ribet nantinya tapi gak apa-apa kamu bisa menjadi petunjuk jalan seperti itu ngerekok gak ngerekok dulu udah santai aneh ya bisa ngeliat saya masuk kampung ini emang dari dulu gak pernah ada yang negor aktivitas kalian gak ada yang pernah negor apa lagi masuk negor aja yang pernah kan di tiap untuk keluar masuk dijaga udah berapa lama dijaganya itu udah sekitar kena 5 tahun 5 tahun Masya Allah saya juga awalnya musawarah sama sahabat-sahabat saya sama GNS sama Ujang Bustomi mereka menugaskan saya Kim Ercon ada satu kampung ini satu kampung sesat semua udah lama tolonglah Kim Ercon makanya saya kemarin ke Jawa Timur 2 minggu di Cirebon 1 minggu saya ini di backup didampingi sama Ujang Bustomi sama GNS itu sahabat saya jadi Kim Ercon ini sebenarnya gak hebat yang hebat itu ya di belakang saya backupnya kuat saya disini juga kan udah ini udah setujuan sama RT Lurah jadi saya bayar RT bayar Lurah terus masuk masukkan terus ya susah kayak begini kan kita laporin delik pengaduan masuk BAP wah kan itu ribet saya ini menggerbek dulu menggerbek dukun ibarat politik Soeharto operasi senyap saya orang politik Mas itu Ustaz Kirdun saya gak mau pakai operasi terang-terangan gak ngelibatin banyak orang enggak saya ini gerebek dukunnya kayak Pak Harto politiknya operasi senyap dulu gimana lah operasinya Soeharto itu sistem ciduk 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 saya terapkan di diri saya gerebek dukun gerebek hantu pemburu hantu saya ini pemburu iblis pantesan bisa masuk apa pantesan bisa masuk kampung santet ini pantesan bisa masuk pantesan bisa masuk pinter hitung-hitungannya tepat hitung-hitungannya tepat semua ada waktunya saya juga didukung sama Ujang Bustami kalau gak didukung Ujang Bustami sama Genes yang gak berani Mas masuk kampung setan semua kayak gini lebih baik saya ngerokok ngopi di rumah benar ini sama kampung sesat semua benar benar yang udah mencolok tuh kakak-kakak lima kamu lima orang belum ibu-ibunya rame dari kemarin udah berapa tuh hampir 30 kalah semua sama saya Alhamdulillah saya sampai saat ini masih aman sengaja kamu saya istirahatin dulu ini nanti saya gembleng terus saya kasih kamu nurbuat kalau gak hijab outar dulu untuk jaga-jaga diri kamu gak harus bantuin saya siap kamu udah minta ilmu ke dukun-dukun manapun sampai ke kawi gunung kawi gak bisa iris guping saya kemarin saya udah bilang bener bener kan si mbah juga gak bisa masukin ilmu si mbah iya kamu hanya memperalat istri-istri aja istri kamu udah jahat tuh udah mau ditinggalin apa mau perjuangin dulu anak kamu anak saya juga sama jadi sama saya mau dibawa ke jalan yang benar nah misteri nanti kalau gak malam ini atau besok malam kamu ikut saya cuman saya hajar semua dukun yang ada di sekeliling rumah kamu ingat ya habis maghrib entah kita janjian yang jelas insyaallah habis maghrib atau habis taraweh saya tau dukun rumah kamu sekarang harus dijaga oleh ratusan dukun nah itu dia karena tau mereka malam ini kamu akan tobat istighfar lagi sahadat sahadat salawat allahumma salli ala sayyidina muhammad alihi 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 nye domir kemana itu huwa humahum hiya humahuna anta antuma antum anti antuma anantuna ananahnu alai 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 im goyiril makhrib alai 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 suka terawai gak baca surat-surat juga salah-salah kali kamu alam taruh kaifah alai buka si tiktos gitu gak enggak alai 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 kamu kadang-kadang besok terawai saya suka keselamah kamu kadang-kadang suka mau ketawa kamu ini coba sahadat lagi yang benar salawat allahumma salli allahumma alai alai allahumma allahumma salli ala ala alai alai alihi wa ala alih wa ala alih mau alih apa alih itu udah jadi PR lah pusing juga nanti harus didoktrin dari awal terus nanti saya malam ini ya nunggu kamu pulih dulu nanti kita lanjut lagi sampai sahur ya jangan mikirin makan tenang keput jadi santri saya kamu sudah saya anggap santri ridho saya meskipun saya dituduh tukang intip segala macam anak maning saya dituduh tukang intip tapi tetap berbesar hati iya apa meskipun apa udah di kata-kata goblok-goblok tadi saya goblok terus jilai-jilai udah mau tetap menampung saya ini orangnya berbesar hati saya gak pendendam orangnya kalau mau tobat saya paling benci mengaku ustaz mengaku spiritual tapi cuek aja itu dikasih tahu cuek aja sampai kemana kamu tadi ngomong jualin sorban jualin tasbeh jualin kayu gaharu paket salawat nurjati kamu maharin berapa salawat nurjati tukang bisnis kamu ini 4 juta kamu incitisan samsudin brewok kamu ini jangan dimaharin gitu udah apa adanya aja ya kameramen kita kamu silap ya muslim yang nonton berapa mas nama kamu jangan kirdun lah nanti saya ganti ya jangan usah kirdun ya siap kamu jadi murid saya siap bukan kemauan saya kemauan kamu kan jangan kirdun lah ntar saya ganti nama dulu kamu ini anak kamu benar kamu gak tau bukan diambil sama kamu bukan emang dari awal saya curiga ini ada sesuatu dibalik sesuatu gitu kamu kamu benci itu sama penonton saya kan di youtube terus coba kamu minta maaf yang benar-benar minta maaf ke penonton ngomong ke penonton kamu diburu terus kamu udah seminggu ini nyusahin Kimercon aja para penonton saya minta maaf atas sikap saya kepada Kimercon kepada penonton semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya mulai sekarang saya mau jadi muridnya Kimercon saya mau taubat mudah-mudahan para penonton memaafkan saya dengan sebesar-besarnya kira-kira dimaafin gak penonton kira-kira dimaafin gak penonton ntar dulu belum dimaafin kamu saya mah gimana penonton ini penonton santri saya semua ini jamaah saya tuh 10 ribu orang kamu punya jamaah 100 aja udah sombong kamu penonton saya mohon saya saya supaya jadi murid Kimercon sekarang gimana penonton tuh dimaafin gak terima ikut Kimercon gak ngebantu ngeberantas kampung santet menyelesaikan masalah kampung santet insyaallah tuh disuruh apa dulu sama penonton tuh dimaafin alhamdulillah tuh dimaafin ada yang enggak tuh waduh satu orang gak maafin saya juga belum bisa membawa kamu ikut saya tapi dari ciri minta maafnya sahabat coba yang gak maafin dia lihat rokoknya ditaruh minta maafnya gak songong sebenarnya bapak ini sopan Ustaz Kirun sebenarnya ini baik menonton biar saya diangkat jadi murid Kimercon saya akan bantu Kimercon tuh apa katanya iya insyaallah dimaafin Ki katanya tuh dimaafin di tobat udah udah tobat dia tinggal minta maafnya aja nih biar pada-pada islah ya biar pada-pada islah innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya kita itu seagama islam seakidah seiman itu ikhwatun saudara sudah tidak lagi membedakan warna rambut gaya pakaian beda motor beda partai politik yang penting kita islam itu ikhwatun saudara kadang-kadang kita beda partai beda pilihan aja gontok-gontokan beda ormas aja musuh-musuhan padahal innamal mu'minuna ikhwatun udah gak membedakan itu semua dimaafin gak awas kalau terawih jangan baca alam tarokai papalara bukasih tigjos ya awas kamu tuh dimaafin tuh saya maunya bimbingannya dari akis ya kan saya kecil nah biarpun kecil tapi ilmunya udah tinggi nah berarti dia udah benar tobat nah berarti ini Ustaz Kirun udah tobat benar kemarin bilang anak kecil anak kecil dimaafin sama penonton kemarin memang saya nerima saya salah kayaknya hampir semua 100% ini bilang dimaafin semuanya ya 10 ribu orang memaafkan kamu insyaallah itu menjadikan wasilah keberkahan kekuatan kita di jalan yang diridahi oleh Gusti Allah adapun kedepannya kita mau nyelamatin anak sampean dulu mau ambil istri sampean dulu atau cari mbah atau Ustaz Anhar atau kakak-kakak kamu tuh berat dipundak saya ini berat karena saya didukung Ujang Bustomi Kang Ujang Bustomi sahabat saya sama GNS orang yang saya banyak belajar dari GNS dari Ujang Bustomi dari saya menjadi spiritual yang gak punya keperibadian sama saya juga gak punya pendirian ikut sana ikut sini sana sini sana sini sana sini sana sini hingga akhirnya saya dipertemukan oleh Ujang Bustomi dan GNS nanti kapan-kapan kamu saya ajak jarah kalau misi sudah selesai mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas kesabaran itu hasilnya juga akan memuaskan nantinya kayak gitu yaudah sahabat kita istirahat dulu ya nanti insya Allah kita lanjut lagi selamat melaksanakan ibadah puasa selamat beristirahat selamat menghadapi nanti sahur selamat beristirahat saya Kim Mercon mewakili para guru-guru spiritual penggerbek dukun santet dimanapun kalian berada ada yang lagi nguber-nguber mbah siapa ada yang lagi spiritual sekarang kan lagi pada di jalannya masing-masing tetap Kim Mercon juga butuh doa-doa dari para-para spiritual semua yang mau membantu silahkan membantu kalau sibuk cukup doa aja tapi untuk saat ini biarkan Kim Mercon berjalan sendiri karena Kim Mercon saat ini sedang di backup oleh dua sosok Kang Ujang Bustomi Al-Mukarram dan GNS ya tetap cukup bantu Kim Mercon para-para spiritual bantu doa dari jauh aja biarkan Kim Mercon terus seperti operasi senyap Kim Mercon melakukan operasi senyap gak banyak spiritual gitu sahabat ya mudah-mudahan para penonton memaklumi mendoakan memberikan support terima kasih atas segala-galanya benar datangnya dari guru-guru saya hakikat Busti Allah apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi akhirul kalam wassalamualaikum